Konsep awal dari mobil SMK ini adalah transfer teknologi. Dan transfer knowledge, setelah transfer knowledge ini berjalan, ini memang kandungan-kandungan spare part yang ada di mesin, itu memang 80% kandungan lokaan. Karena kita membuka sendiri. Yang kedua, SMK Raja Wali kemarin yang saya bawa untuk uji emisi gas buang itu, langkah yang utama adalah itu dulu. Kalau transfer knowledge-nya ini sudah, terus kita bisa memproses, kita kan punya mobil nasional. Ini karya anak bangsa ini perlu kita dukung. Setelah itu, kita lakukan uji emisi gas buang di BBPT, Serpong. Saya bawa sendiri ke sana. Kenapa tidak lulus-lulus ternyata? Karena kemarin itu handmade, sehingga bobot dari pandaran itu lebih dari 1 ton. Nah maksimal padahal hanya 800 kg. Nah kemarin 1,2 ton akhirnya dipotong, ditingankan menjadi 800 kg. Kira-kira seperti ingat saya itu. Nah sehingga kita bawa ke sana lagi, baru uji emisinya lulus. Setelah uji emisi lulus tentunya dilanjutkan dengan uji-uji yang lain, karena akhirnya bisa memproduksi satu kendaraan yang telah dipesan dan dibeli oleh Aduk Hermanto. Nah itu terus ditindaklanjuti. Memang tidak lanjuti itu tentunya harus mempersiapkan satu lahan. Membuat pabriknya dulu. Membeli alat-alat mesin dan sebagainya itu proses. Nah sekarang ini kalau mobil SMK ini menjadi perdebatan, menurut saya kok enggak pas. Namun mari bagaimana mewujudkan mobil nasional ini bisa diproduksi oleh anak bangsa. Ya kalau saya merasa bangga dong Bapak. Apa yang pernah saya lakukan nyetir dari Sulaw sampai bumi sepong damai. Karena kan bisa-bisa berhasil menjadi mobil nasional ya. Karena akan lebih bangga Bapak. Paling tidak saya pernah ikut dalam bergibah.